Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya kali ini Indah akan sharing tentang bagaimana caranya menghapus background di kanva nah kita akan mulai terlebih dahulu kita klik buat desain ya kita akan membuat desain yang baru contoh kita akan membuat konten instagram seperti ini klik dengan desain yang baru ya teman-teman seperti ini nah kita akan edit foto kita seperti ini kita akan cek foto mana yang akan kita edit backgroundnya seperti ini ini foto Indah bagaimana caranya menghapus background sebelumnya teman-teman sebelum teman-teman upload foto yang akan teman-teman hapus backgroundnya sebelumnya teman-teman harus unggah dulu disini ya jadi unggah file seperti ini dan masukkan dari galeri kita foto yang akan kita masukkan ke dalam kanva seperti itu ya nah setelah itu kita back lagi kalau sudah ada maka kita tinggal pilih foto mana yang akan di edit backgroundnya nah contohnya seperti ini ya ini foto yang akan kita edit backgroundnya bagaimana caranya kita masukkan dulu ke sini ke layar oke kemudian kita klik ada di atas di atas ini ada edit edit ya kemudian klik disini penghapus latar belakang nah seperti ini ya teman-teman dia akan hilang background yang di belakangnya seperti itu nah setelah itu teman-teman kita hapus kemudian kita akan duplikat duplikat klik yang ini duplikat lalu klik balik oke seperti ini ya teman-teman jadi ada dua akunya ya nah setelah itu kita klik posisi lalu kita boleh klik edit sini lagi untuk mendapatkan bayangan ya bagaimana ini klik bayangan kemudian klik boleh kerangka atau miring atau timbul bersinar nah disini kerangka nah kalau di kerangka dia bakal ada kayak siluetnya gitu ya kerangkanya di belakang nah ini bisa diganti warnanya dengan warna lain contoh saya pengennya warna merah aja oke ini warna merah kemudian ini saya pengennya yang ini warnanya warna kuning deh misalkan gitu ya maka klik bayangan lagi dan klik kerangka lagi lalu diubahlah ini dengan warna kuning seperti ini kuningnya mau yang mana nah boleh warna ini ya klik ini kuning oke seperti ini dan kita samakan ke bawah oke lalu nanti bisa kita kita ubah backgroundnya belakang dengan background yang kita inginkan contoh seperti ini backgroundnya kita cek di sebelah sini ya latar belakang oke latar belakangnya mau latar belakang apa latar belakangnya mau latar belakang dinding misalkan gitu ya kalau ini latar belakang dindingnya oke bisa yang ini kemudian bisa yang ini juga seperti itu ya oke 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 seperti itu ya teman-teman nah ini hanya salah satu simulasi tentang bagaimana menghapus latar belakang lalu bagaimana kalau kita mau memasukkan latar foto kita dan hapus latar belakang itu dengan template langsung contohnya kita mau memasukkan ini ya memasukkan desain khusus tentang skincare seperti ini contohnya ya ini contoh tentang skincare nah lalu disini kita mau hapus background dari skincare yang ini contoh ya klik ini kita duplikat dulu nah lalu ini bisa di edit teman-teman untuk dihapus backgroundnya bisa klik penghapus lb langsung atau bisa klik yang edit sini yang edit sini langsung penghapus klik penghapus lb ini ya penghapus latar belakang maka secara otomatis dia akan berubah menjadi seperti ini nah oke perlu nanti langsung teman-teman yang ini dihapus boleh atau ditetap ada boleh yang ini versi besarnya oke jadi otomatis dia udah hilang background belakangnya ya dan seperti ini teman-teman hasilnya oke thank you for watching my video jangan lupa like share dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke